Pencurian motor di kompleks Indekos di kawasan segala mider kecamatan Langkapura, Bandar Lampung dipergoki warga dan para penghuni kamar. Pencurian ini terekam kamera pengawas CCTV. Saat dipergoki mencuri, warga dan penghuni kamar Indekos berusaha mengepung pelaku. Warga membawa kayu untuk mencegah pelaku kabur. Namun saat itu pelaku akhirnya berhasil lolos dari kepungan setelah menodongkan senjata api ke arah warga. Pelaku yang lolos dari kepungan warga itu pun berhasil membawa satu unit motor curian. Udah sempat dibawa ke depan situ? Ya kan. Memang udah rencana untuk ngejegal beliau itu kan. Pas ketika udah dikunci, berbangun ini udah siap-siap. Saya langsung masuk ke dalam, langsung nodongin pistol. Berapa orang yang sempat nodong itu berapa orang? Ya satu orang yang bawa motor. Cuma yang loncat itu juga kemungkinan kayaknya bawa. Jumlah orang yang masuk itu berapa orang? Dua orang. Dua orang ya? Bawa senpi semua? Senpi semua. Sempat nodongin ke... Nodongin di sini aja. Karena teman saya tadi udah di situ kan. Sudah sempat menembakkan atau? Belum, belum. Belum ya? Belum sempat menembakkan ya? Tapi yang udah tau katanya asli itu. Karena jelas depan mata kan. Kejadian di sini sudah berapa kali untuk kehilangan motor? Jumlah pelaku diduga lebih dari dua orang. Pasalnya saat kejadian dua pelaku masuk kompleks Indekos untuk mencuri motor. Dan ada beberapa pelaku lain menunggu di pinggir jalan. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi. Korban juga memberikan file video rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengenali identitas pelaku. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.